Baik, shalom anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kembali lagi kita berjumpa pada kesempatan ini Dalam pembelajaran kita melalui PJJ Di mana kita akan kembali belajar pada paktuan kedua Yaitu aspek pertumbuhan menjadi dewasa di dalam Tuhan Going in Christ Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita Kita satu dalam dua, kita berdua bersama-sama Bapak yang baik, kami bersyukur atas segala pertumbuhan yang kau berikan bagi kami Sehingga kami boleh ada sampai saat ini Dan kami siap untuk mempelajari setiap kebenaran firmanmu Urafi kami dengan hikmah daripadamu Buat kami mengerti setiap pelajaran kami Buat kami memahaminya Betapa dasyatnya engkau mengerjakan segala sesuatu dalam hidupan kami Sehingga kami boleh bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam engkau Dapat membedakan mana kehendakmu Mana yang tidak berkenan di hadapanmu Terpuji namamu dan kami berdoa dan bersyukur Mulai pelajaran kami pada saat ini Menjadi dalam nama Yesus Kristus Haleluya Amin Hai anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Pada pertemuan kita kali ini Kita akan sama-sama belajar Pada empat yang kedua Yaitu aspek pertumbuhan Jadi diwasa Untuk kelas 10, 5 atau 10 Kita lihat bacaan Alkitab kita Dalam titelian pasal 19 Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29 Satu sambungan pasal 8 Ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19 Kemudian bukas pasal 16 Ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31 Roma pasal 12 Ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21 Kemudian ayat 1 ke-24 Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 Dikerani pasal 11 Dan pasalnya yang ke-12 Masmur 90 Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12 Nah kita lihat bersama-sama bahwa Dari pembacaan Alkitab kita Kita bisa belajar bersama-sama Dari ayat-ayat yang sudah Dibiliskan di atas Bagaimana Allah memberikan pertumbuhan Kepada setiap pribadi manusia Untuk berancak menjadi pribadi yang dewasa Dewasa dalam kemerdian Mengenal Tuhan itu Menjadi milik berpunyaan Tuhan Yang memahami mengerti apa Ketua Allah Apa yang berkenan kepada Allah Apa yang sempurna Dan tentunya Apa yang menyenangkan hati Tuhan Baik bersama-sama kita lihat disini Ada 5 aspek pertumbuhan Di dalam kehidupan Kita sebagai remaja Atau Mahometan punya pertumbuhan Yang pertama Yaitu aspek elektual Yang kedua Ada aspek sosial Yang ketiga Ada aspek emosi Keempat Ada aspek moral Yang kelima Ada aspek spiritual Nah penting sekali Dalam 5 aspek ini harus ada Di dalam setiap pribadi Yang bertumbuh menjadi Dewasa Supaya Ketika dia bertumbuh menjadi Dewasa Dia bisa memahami Apa yang menjadi Kehendak Allah Apa yang berkenan kepada Allah Dan apa yang sempurna Yang pertama Kita akan belajar bersama-sama Kesempatan ini Yaitu ada aspek Intelektual Nanti pada bagian yang kedua Ketiga dan keempat Sampai yang kelima Kita masuk pada pertemuan Berikutnya Pada bagian yang pertama ini Kita akan belajar bersama-sama Yaitu aspek Intelektual Enak-anakku yang dikasih Intelektual Isus Kristus Kita belajar yang pertama Yaitu aspek Intelektual Seperti apa sih Aspek intelektual Yang harus kita miliki Bagi kita Sebagai Dari dewasa yang bertumbuh Menjadi pelibadi yang Menyenangkan Tadi Tuhan Kita lihat disini Bahwa Pertumbuhan adalah Proses perubahan Seorang Ke arah yang lebih maju Dan lebih dewasa Menurut Yang dimampiari Hal yang mempengaruhi Perkembangan Intelektual Seseorang Tentara lain Yang pertama Hal yang mempengaruhi Perkembangan Intelektual Seseorang Adalah bertambahnya Informasi Sehingga yang mampu Berpikir Tekletik Kita lihat bersama-sama Kalau di Hari-hari ini Dengan perkembangan Teknologi yang ada Membuat kita mampu Mengakses Informasi Kita mampu Mengakses Segala macam Informasi Baik di dalam negeri Maupun di luar negeri Bahkan dalam berbagai hal Kita bisa mempengaruhi Seseorang Nah dalam proses Untuk Lontor Dari dewasa Salah satu Aspek Yang akan Mempengaruhi Perkembangan Tumbuh kembang kita Adalah Dari segi informasi Yang ada Sehingga mampu Membuat kita Berpikir Secara Yang kedua Banyaknya pengalaman Dan latihan Memecatkan masalah Sehingga dia bisa Berpikir Profesional Nah yang kedua Di sini kita lihat Dikatakan bahwa Banyaknya pengalaman Dan latihan Memecatkan masalah Apa yang sudah Pernah kita lakukan Tentu itu menjadi Satu pembelajaran Bagi kita Untuk kita bisa Belajar dari Sesuatu hal Yang sudah pernah terjadi Sesuatu yang sudah Terlakukan Sehingga membuat Kita lebih berpikir lagi Menjadi pribadi Seorang remaja Seorang pemuda Yang tentunya Berpikir profesional Berpikir yang Sedewasa mungkin Supaya Dia tidak berlaku Dari kesalahan Yang sama Yang ketiga Di sini dikatakan bahwa Adanya Kebebasan berpikir Yaitu Adanya keberanian Menyusun Hipotesis Yang terikal Menjajati masalah Secara keseluruhan Dan menarik Kesentuan yang baru Dan Mengerakkannya Dalam Kehidupannya Nah kita Bersama-sama Bawa dari Tiga aspek Hal yang Mempengaruhi Dari aspek Selektual ini Bahwa Penting Seperti Kita belajar Bersama-sama Bahwa Seorang yang Ingin Bertimbul Menjadi Dewasa Tersebut Akan Memperhatikan Ketiga hal ini Kemudian Ada beberapa Pola pikir Yang harus Memperhatikan Seorang yang Dewasa Dan Tuhan Apakah pola pikir Tersebut Kita Perhatikan Yang pertama Yaitu Cara Dengan Positif Seperti Apa Cara Berpikir Positif Sedentang Yang kedua Cara Berpikir Proaktif Yang ketiga Cara Berpikir Tipis Yang keempat Cara Berpikir Agensif Cara Berpikir Positif Berikut Adalah Cara Tip Orang Yang Dengan Konsep Positif Dan Negatif Menurut Beberapa Menurut Beberapa Positif Positif Yang pertama Yang pertama Bahwa Yakin Dia Yakin Berhadap Pendapat Dan Sifatnya Sehingga Bersedia Mempertahankan Tetapi Terbuka Juga Banyak Jika Ternyata Berkeliru Jadi Ternyata Seorang Yang Bertumbuh Menjadi Dewasa Yang Memiliki Positif Dia Kelak Kibadi Yang Dikatakan Disini Yakin Terhadap Pendapat Sifat Sehingga Dia Bersedia Mempertahankannya Kalau Memang Itu Benar Kalau Memang Itu Benar Bagi Orang Lain Juga Tetapi Bukan Juga Untuk Membaik Tetapi Terbuka Juga Untuk Membaik Bisa Ternyata Dia Beliru Yang Ketua Orang Yang Berpikir Positif Mampu Berkindak Benar Karena Dia Tahu Apa Yang Harus Dia Lakukan Apa Yang Ketiga Memiliki Keakinan Dan Kemampuan Mengatasi Masalah Meskipun Belum Itu Berhasil Nah Ini Contoh Cara Berpikir Orang Yang Berpikir Positif Mampu Berkindak Benar Memiliki Keyakinan Dan Kemampuan Mengatasi Kesalah Meskipun Berhasil Yang Ketua Merasa Setara Dengan Orang Lain Meskipun Berbeda Kemampuan Jadi Orang Yang Berpikir Positif Itu Dia Berasa 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 Sama Dengan Orang Lain Meskipun Kemampuannya Berbeda Bidak Ataupun Tarunya Yang Diberikan Oleh Kala Itu Berbeda Bidak Jadi Dia Tidak Merasa Mendel Tidak Merasa Berkecil Hati Tidak Punya Keterbatasan Atau Dia Punya Kekurangan Tapi Dia Merasa Setara Dengan Orang Lain Dia Berpikir Positif Tentang Apa Yang Ketua Ketua Hidup Yang Kelima Yaitu Sanggup Menerima Diri Dan Merasa Berkuna Bagi Orang Lain Terutama Bagi Orang Orang Di Sekitarnya Nah Ini Yang Ketua Menerima Diri Dan Merasa Berkuna Bagi Orang Lain Ada Orang Dia Berkutip Bahwa Dia Tidak Percaya Diri Bahkan Dia Tidak Ada Artinya Di Mata Orang Lain Nah D.E. Kama C Ini Berkata Bahwa Orang Yang Positif Sanggup Mampu Menerima Dirinya Sendiri Dan Dia Merasa Berkuna Bagi Yang Yang Ke Enam Yaitu Menerima Pujian Secara Wajar Jadi Tidak Berlebihan Ketika Dia Dikuji Ketika Dia Disanjung Dia Membukan Satu Respon Sikap Yang Tidak Baik Atau Yang Berlebihan Yang Wajar Yang Ketujuh Yaitu Tidak Bersedia Didominasi Atau Dikenalikan Oleh Orang Lain Disini Kita Lihat Bahwa Maksud Disini Adalah Kita Harus Punya Satu Kinsip Komitmen Yang Benar Di Dalam Tuhan Jadi Seorang Yang Menjadi Dewasa Di Dalam Tuhan Yaitu Dia Sang Dikatakan Disini Tidak Bersedia Didominasi Atau Dikenalikan Oleh Orang Lain Ketika Dia Tau Bisa Membedakan Mana Yang Dia Lakukan Tentu Dia Tidak Menikuti Yang Lain Sekarang Tidak Menikuti Hujud Yang Terayu Jadi Ini Hal Yang Lain Tapi Dia Tidak Akan Bisa Dikoyakan Yang Yang Kesepuluh Pekat Terhadap Ketika Atau Keadaan Orang Lain Nah Kalau Menurut William Bersama Phillips Orang Yang Berpikir Negatif Yang Pertama Pekat Terhadap Kritikan Cenderung Menolak Jadi Orang Yang Selalu Berpikir Negatif Itu Dia Orang Yang Sensitive Terlalu Pekat Terhadap Kritikan Cenderung Dia Akan Menolak Ketika Orang Memberitahukan Kekurangannya Atau Kesalahannya Yang Dia Perbuat Yang Kedua Yaitu Responsif Terhadap Pujian Menanggapinya Secara Perlebihan Ini Kebalikan Dari Sikap Positif Tadi Ketika Mungkin Dia Dipuji Dia Membukan Satu Respon Yang Perlebihan Atau Bikin Bisa Jadi Dia Bisa Merendahkan Atau Merendahkan Orang Lain Yang Ketiga Hipertitis Senang Membuk Tapi Tidak Mau Dikritik Nah Ini Contoh Contoh Orang Yang Berpikir Negatif Dia Hiper Senang Selain Mengkritik Tetapi Dia Tidak Mau Dikritik Ini Adalah Sikap Sikap Yang Kita Harus Belajari Kalau Kalau Bisa Itu Ada Dalam Ketiga Berhati Berperhubatlah Nah Kita Harus Memahami Bahwa Kita Dikritakan Tuhan Untuk Mau Diubah Kita Mau Dibentuk Kita Mau Dikritik Kita Mau Dijadikan Tuhan Ketiga Jauhasa Sempurna Bukan Menurut Kita Tapi Menurut Tandang Allah Itu Sendiri Yang Keempat Dia Adalah Seorang Yang Kesilis Senderung Menghindari Kompetisi Yang Sehat Biasa Dia Tidak Lampu Dia Tidak Bisa Bidia Dia Selalu Menghindar Untuk Lampu Satu Kompetisi Yang Sehat Dia Selalu Mencari Barat Keluar Sendiri Menurut De Hamace Dan William Dan Dilut Emar Cara Orang Yang Terpikir Positif Orang Yang Terpikir Negatif Orang Yang Terpikir Proaktif Yang Kedua Orang Yang Berpikir Proaktif Jual Orang Yang Menggunakan Pertimbangan Lebih dahulu Sebelum Memberikan Respon Terhadap Sesuatu Jadi Orang Bertumbuh Dewasa Itu Dia Berpikir Proaktif Yaitu Dia Berpikir Menggunakan Pertimbangan Lebih dahulu Ketika Dia Ingin Men Cari Solusi Dalam Satu Apa Yang Dia Alami Atau Dia Berpikir Atau Dia Mempertimbangkan Terlebih Dahulu Sebelum Dia Melakukan Sesuatu Tersebut Dia Memberikan Respon Yang Saya Katakan Di Luar Biasa Ini Bacara Orang Luar Luar Yang Terbikir Secara Proaktif Manusia Yang Memiliki Kemampuan Untuk Mempertimbangkan Sesuatu Karena Satu Manusia Diciptakan Tuhan Dengan Memiliki Ketak Bebas Sehingga Mempunyai Kemauan Yang Mutlu Tanpa Dipengaruhi Orang Lain Yang Kedua Manusia Diciptakan Tuhan Dengan Memiliki Hati Nurani Menjadakan Mana Yang Baik Dan Yang Buruk Manusia Diciptakan Tuhan Dengan Memiliki Daya Imajinasi Yang Tinggi Ini Manusia Menuhi Kerempuan Untuk Mempertimbangkan Sesuatu Karena Ketiga Hal Di Bawah Yang Berikut Agar Mampu Menjadi Proaktif Manusia Harus Belajar Untuk Yang Pertama Melatih Diri Untuk Mengharapkan Mencari Dan Melakukan Kemungkinan Lain Yang Kela Ada Yang Kedua Berusaha Mencari Dan Melakukan Kesehatan Lain Yang Ketiga Yaitu Berusaha Membindahkan Diri Dan Hal Yang Dapat Diri Yang Keempat Yaitu Mencoba Melakukan Sesuatu Dengan Cara Yang Sesuai Normal Berani Mencoba Melatih Diri Berpikir Secara Usaha Dan Kuas Belajar Menyelesuaikan Diri Dengan Keadaan Yang Tidak Habis Lebih Tertolong Oleh Keinginan Diri Membindahkan Keahlihan Yang Sesuai Dengan Kebutuhannya Agar Mampu Menjadi Proaktif Manusia Harus Belajar Tentang Kesembilan Hal Untuk Kemampuan Mempertimbangkan Tidak Belajar Dari Ketiga Hal Yang Di Atas Tadi Jadi Kita Mau Belajar Sama-sama Ternyata Orang Yang Berpikir Proaktif Ini Orang Yang Menggunakan Pertimbangannya Lebih Dahulu Sebelum Memberikan Respon Atau Melakukan Sesuatu Jadi Kita Perlu Belajar Sama-sama Bahwa Pribadian Menjadi Dewasa Itu Dia Harus Berpikir Proaktif Yang Dikutnya Cara Berpikir Kritis Yang Ketiga Cara Berpikir Kritis Proses Mental Untuk Menganalisis Atau Mengevaluasi Informasi Yang Dapat Diperoleh Dari Hasil Pengamatan Atau Sehat Dan Komunikasi Berpikir Kritis Disini Katakan Proses Mental Untuk Menganalisis Untuk Menelola Untuk Mencari Tahu Mengevaluasi Satu Informasi Yang Diterima Tidak Asal Asal Diterima Apa Info Yang Dapat Dimasuk Di Dalam Hati Ketika Belum Kita Mendapat Informasi Yang Negatif Kita Kementerian Negatif Kita Mendapat Informasi Yang Positif Kita Menjadi Positif Tapi Orang Yang Bersifat Berpikir Kritis Dia Akan Merevaluasi Kembali Informasi Yang Dia Dapat Atau Dia Akan Menganalisa Dia Akan Menganalisis Kembali Apa Info Yang Dia Dapat Sehingga Dia Disebut Orang Yang Terpunggu Menjadi Dewasa Menganalisis Pertama Tidak Memiliki Seluruh Informasi Yang Elevan Informasi Yang Penting Mungkin Belum Ditemukan Atau Tidak Sama Sekarang Jadi Ternyata Ada Hal Yang Menghalangi Cara Orang Menganalisis Mungkin Yang Pertama Dikatakan Sini Yaitu Karena Informasi Yang Belum Relevan Atau Informasi Yang Belum Jelas Yang Dia Terima Atau Informasi Yang Belum Baca Dia Hanya Sekedar Mendengar Info Dari Orang Lain Kemudian Dia Menampaikannya Maka Hal Inilah Yang Menghalangi Kita Jadi Pribadi Yang Yang Kedua Yaitu Hal Yang Menghalangi Orang Bersikur Kutis Tidak Persifat Keras Dapat Menghalangi Pengimpulan Dan Penilai Inokasi Secara Efektif Dan O Efektif Ini Adalah Bagian Kedua Yang Ketiga Persifat Emosional Sehingga Terkesan Kesimpulan Sebelum Informasi Yang Kutukan Itu Jatuh Dan Kumpul Yang Ketiga Dikatakan Sini Yaitu Yang Menghalangi Atau Yang Mempengaruhi Adalah Emosi Maksud Kita Yang Kadang Kala Tidak Bisa Kita Lawan Untuk Kita Menginginkan Sesuatu Misalnya Kepada Orang Tua Hari Ini Pokoknya Harus Ada Hari Ini Hati Hati Dengan Kita Pembus Semua Kita Yang Seperti Ini Jika Menurut Besar Besar Terlalu Memaksakan Tengah Itu Atau Menghalangi Positif Positif Tinggi Kita Disini Ada Problem Kita Berpikir Jika Kita Menemukan Solusi Orang Yang Bebas Cara Berpikir Comprehensive Tengah Tengah Sini Bahwa Orang Yang Berpikir Komprehensif Dibatakan Disini Yaitu Dia Berpikir Secara Menyeluruh Dengan Cara Mempertimbangkan Berbagai Aspek Atau Sudir Banda Jadi Tidak Cuma Menilai Atau Melihat Dari Satu Sisi Saja Mereka Dia Akan Melihat Secara Keseluruhan Dari Suatu Persoalan Yang Dihad Ini Adalah Cara Berpikir Komprehensif Yang Sangat Kontin Sekali Bagi Kita Sebagai Pemuda Pemaja Yang Satu Dijedi Dewasa Dalam Tuhan Pergunakan Cara Berpikir Komprehensif Ini Yaitu Berpikir Secara Menyeluruh Jadi Tidak Hanya Sebelah Pihar Kita Berpikir Tentang Diri Kita Sendiri Atau Berpikir Tentang Orang Lain Tidak Tapi Kita Berpikir Tentang Diri Berpikir Juga Untuk Orang Lain Dan Berpikir Juga Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Oke Mungkin Untuk Pelajaran Kita Pada Hari Ini Sampai Di Sini Kita Melanjutkan Pada Bagian Aspek Yang Kedua Yaitu Tentang Aspek Sosial Dan Kita Pembelajar Pada Pertemuan Berikutnya Pertemuan Hari Ini Cukup Sampai Di Sini Dan Selamat Belajar Silahkan Men Rohjata Setiap Tiga Sedif Klik 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 Dibati selamat menikmati